Terus di dalamnya, buat orang yang tinggi-tinggi ya, itu kesempitan, kurang besar, terus performanya katanya kurang. Kesimpulannya dari Nissan Magnate, Nissan Magnate ini memang memberikan rasa yang campur aduk ya. Oke teman-teman, kita balik lagi di Automotive, nah kali ini kita kedatangan mobil yang satu ini, mobil yang cakep, modern, futuristis, elegan, ya itulah. Nah, ini dia Nissan Magnate tahun 2021. Ini mobil tipe tertinggi kita yang dapat, two-tone tipe premium CVT. Nah, katanya Nissan Magnate itu kecil, terus di dalamnya buat orang yang tinggi-tinggi ya, itu kesempitan, kurang besar, terus performanya katanya kurang. Masa sih? Menurut kami enggak? Kalian penasaran? Atau kalian mau bandingin sama Toyota, Race, Daihatsu, Rocky, atau Kia Sonnet? Yuk, cek videonya di Automotive. Let's go! Oke, kalau dari eksterior, satu-satunya alasan terbesar kalau saya harus pilih Nissan Magnate adalah karena desainnya, teman-teman. Saya harus lakuin, memang desain dari Magnate ini, ini benar-benar bagus. Saya enggak sepung kiri. Jadi, desainnya itu, kotak-kotaknya, siluetnya, itu futuristik sekali. Nah, kita bahas dari depan dulu ya. Nah, dari depan, namanya yang paling kontroversial. Karena bagian depannya ini, seperti yang kalian tahu, lebih mengingatkan kita kepada Datsun. Tapi, walaupun begitu, menurut saya bagian depannya juga tetap keren saja. Karena permainan warna grey-nya di sini, juga dikasih logo Nissan yang baru, itu tuh membuat nuansa yang bagus. Dan yang saya suka lagi adalah bagian lampunya. Lampunya itu semua sudah full LED, jadi dikasih saya juga garis gini ya, futuristik banget. LED, juga DRL-nya ini terang dan benar-benar looksnya bagus, enggak kayak aftermarket. Juga fog lampnya bahkan dikasih kecil seperti ini, elegan, dan LED juga. Ditambah, dia ada LED projector lampu utama dan lampu jauhnya LED lagi. Jadi, memang ngananggung gitu. Dia ngasihnya semua LED, semuanya futuristik. Jadi, dari depan tuh enggak malu-maluin sama sekali nih mobil. Kira-kira itu kalau dari depan. Kita ke samping yuk. Nah, di bagian samping pun, ini enggak malu-maluin. Karena bagian samping adalah salah satu yang saya suka. Karena siluetnya itu, tadi saya udah bilang, siluet itu tuh beberapa kotak. Ini juga kotak lagi. Jadi, desainnya tuh gagah. Tetap berasa compact-nya. Juga terasa sangat modern. Nah, di sini kalian baru tahu, di sini ada Nissan Magnet. Yang menurut saya juga bagus, karena memang font dari Magnet-nya itu sendiri bagus. Di sini dikasih kering-kering plastik, memanjang. Dan ini dikasih aksen silver, juga bagus juga. Dan dia, spionnya, sudah mendapatkan kamera 360. Lalu, sudah ada keyless entry, yang sudah bagus. Dan dikasih roof rail yang cukup kokoh. Dan ini two-tone ya, jadi ini hitam. Ini dikasih silver. Palingan, kalau satu yang saya kurang suka dari exteriornya adalah bagian bannya. Nah, bagian bannya ini memang selera ya. Tapi buat saya sih, peleknya masih kurang keren. Masih kurang bagus. Dan saya merasa ada yang sedikit janggal. Karena bagian sampingnya itu kecil, tapi bagian ininya agak gede. Ibaratnya tuh terlalu jomplang gitu, jaraknya. Jadi, mobil itu kayak ngangkang gitu. Itu yang menurut saya agak kurang bagus. Tapi ini kalau diceperin dikit, atau bannya digantikan lebih bagus, peleknya digantikan lebih bagus, pasti bakal jauh lebih bagus. Nah, bahkan di bagian belakang pun, yang biasanya orang tuh sering susah ya, jarang tuh mobil bagian belakangnya bagus. Tapi enggak di Nissan Magnet. Karena bagian belakangnya ini, ini juga bagus. Dan bahkan menurut saya lebih bagus dari Rezi atau Rocky. Kenapa? Karena dari belakang itu kelihatannya tuh minimalis. Kelihatannya tuh kaku, kotak. Futuristik banget. Dan ini dikasih tulisan font Magnet seperti ini. Jadi ala-ala SUV besar ya, kayak Palisade, Kotoner. Itu kan biasanya dikasih seperti ini, ala-ala SUV. Juga logonya dikasih Nissan yang baru, dan logonya ini menurut saya bagus. Di sini ada tulisan turbo, tulisannya juga elegan, bagus. Menandakan mobil ini tuh tenaganya dengan mesin turbo. Tapi, yang harus disayangkan adalah, dia antenanya masih antena seperti itu. Bukan shark fin. Kalau shark fin bakal jauh lebih masuk dengan desainnya. Dan jangan lupa, dia dikasih divogger. Dan juga udah ada kameranya, karena ini kamera 360. Bagian bawahnya juga mempertegas SUV-nya. Ada kredit plastik, dicampur silver. Nggak pucet. Keren. Lampunya juga udah sipit-sipit begini. Tapi memang nggak semenarik bagian depannya. Jadi memang masih ada halogen-halogennya, tapi nggak apa-apa, karena overall udah bagus. Jadi, secara keseluruhan desain dari Magnet ini, menurut saya adalah hal yang kalian perlu pikirkan. Karena ini bagus banget. Bagian bagasinya bukan di sini, tapi di bagian bawah. Nombolnya udah elektrik. Ketika dibuka, dia mendapatkan bagasi yang buat saya cukup besar. Jadi, masih sangat proper, bawa koper-koper besar. Bawa stroller bayi masih sangat muat. Walaupun ya, nggak sampai besar banget. Tapi untungnya, dia dikasih bikin scoffer yang menurut saya memberikan rasa mewah ya. Jadi, nggak kelihatan mobil murah. Karena sentuhan-sentuhannya bagus. Juga ada di sini, dikasih ada lampu juga. Bikinnya sekali lagi, nggak kelihatan murah. Dan kalau kalian angkat ininya, dia bakal ada ban serep yang sayangnya masih pelek kaleng. Nah, kelebihan dari sonet adalah dia bagian pelipatannya bisa 60-40. Buat mobil semacam ini, ini krusial banget. Jadi, bagian kalau kalian sonet ya, ketika kalian mau ada barang panjang gitu, kalian harus lipat. Kalian cuma bisa bawa 2 orang, nggak bisa bawa 5 orang. Tapi kalau ini, kalian bawa 4 orang, yang satu masih bisa dilipat, dan masih bisa masuk barang panjang. Itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat praktis. Jadi, kira-kira itu. Nah, ini adalah mesin dari Nissan Magnite. Buat saya, mesinnya ini potensial banget ya. Jadi, dia memang 3 silinder. Tapi, getarannya itu nggak sebesar itu. Masih sangat-sangat minim sekali. Masih sangat halus. Suara juga nggak berisik, nggak masuk. Udah dikasih peredam juga. Ini juga ada di cat sewarna bodi, jadi cukup bagus. Bagian dalamnya juga cukup padat. Dan, dia memakai turbo. Ya, dia 1.000 stasi turbo. Dan, menghasilkan tenaga yang lumayan. Karena dengan bodi sekecil ini, tenaga dia ada 100 PS, serta 160 Nm torsinya. Dan, itu cukup kencang, teman-teman. Nanti kita bakal coba di test drive-nya, kira-kira seperti apa sensasi dari si mesin ini. Nah, impresi saya pas saya duduk belakang itu, dikira yang kecil. Ternyata, ini lumayan lega, menurut saya. Karena, headroom-nya masih ada pas nyender gini ya. Ini headroom masih ada. Lumayan tinggi saya 176 cm. Terus, legroom, ini juga lumayan banyak. Ini posisi nyetir saya yang tadi ya. Masih ada, tersisa. Ruang kaki yang banyak, masih bisa selonjoran juga. Terus, di tangan ini, enak juga buat taruhnya. Walaupun nggak besar-besar amat, tapi masih ada lumayan. Dan, nggak di downgrade dari depan. Karena di sini masih dikasih material kayak, kayak semacam denim. Bener. Jadi, di depan juga, di belakang juga dapat bukannya plastik aja. Dan jangan takut, sampai di belakang, itu dikasih AC, jadi nggak kepanasan di belakang. Terus, dikasih colokan 12V. Jadi, kalian bisa nge-charge di sini. Terus, handphonenya, nggak usah dipegang-pegang terus, atau taruh sini, bisa ditaruh di sini juga. Di handrest-nya. Ada tempat penyimpanan handphone, dan kayak dua cup holder di sini. Jadi, kalian sambil nyenderan di sini, handphone terus ini di-charge, botol dapat dua. Nice banget. Tempat penyimpanan botol nggak cuma dua, tapi di sini juga ada, bottle holder di situ juga ada. Terus, di belakang itu dikasih address, tapi sayangnya cuma dua di sini. Tapi, good news-nya, di belakang itu udah dikasih ISOFIX, dan, kalau kalian lihat di sini, ada tuas. Kalau ditarik, ini bakal maju ke depan, buat bagian bagasi dilebarin lagi. Jadi, tempat duduknya udah fix, tapi bisa, kelipatan 60-40. Kayak yang tadi si Kevin bilang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interior di mobil ini. Nah, kalau di interior, saya tuh pengen bagi dua sebenarnya. Antara hal yang saya suka, sama hal yang saya nggak suka. Kalau ngomongin desainnya, sebenarnya saya suka. Kenapa? Karena desain luarnya itu, eksterior ya, itu udah modern dan futuristis, sudah sipit-sipit, udah cakep deh pokoknya, elegan gitu ya. Dalamnya juga ngikutin sebenarnya. Kayak ini desainnya kotak-kotak, terus layarnya besar, di sini pencet-pencetan AC-nya udah digital. Itu menurut saya udah oke banget. Cuma ya, hal yang saya nggak suka, satu lagi, karena mobil di harga segini, kita nggak bisa expect banyak, build quality-nya yang masih plastik. Tapi, walaupun build quality-nya plastik, masih dikasih aksen-aksen, kayaknya hexagonal gini di tengahnya. Desainernya pengen, ya walaupun plastik, tapi nggak polos-polos amat deh. Dikasih desain, hexagonal seperti ini. Next, hal yang saya suka, itu, instrumen ya, instrumen digital. Kenapa? Karena menurut saya ini, udah oke banget di mata saya, jadi enak, enak dilihatnya gitu loh. Terus pas kalian masuk ke mobil, terus nyalain, dia bakal ada animasi mobilnya, muter gitu, sudut, terus, baru ada RPM segala macemnya. Walaupun mobilnya buru-buru gitu, animasinya, tapi nggak apa-apa, tetap keren banget. Dan, fitur-fitur di mobil ini, itu banyak banget. Ini saya bakal tulis di sini, tapi salah satunya, dia ada, yang paling penting di dalam mobil, yaitu entertainment, yang udah, CarPlay, Apple CarPlay. Jadi, kalian nggak usah repot-repot, kalian tinggal, sambungin aja ke sini, terus yaudah, mau Google Maps, mau musik, semuanya udah, masuk ke sini. Dan, head unitnya ini, terintegrasi juga sama mobilnya. Kalian bisa cek di sini, driving echo-nya, nanti dia bakal kasih nilai, bintang 1, bintang 2, sampai bintang 5, bahwa kalian, gimana sih cara nyetirnya? Apakah itu, hemat, atau nggak hemat? Next thing yang saya suka lagi, yang tadi udah saya sebut sebenarnya, yaitu, ini, pencet-pencetan AC-nya. Bukan pencet-pencetan, berarti puter-puteran AC-nya, yang udah digital. Karena saya nggak suka, pribadi, nggak suka yang full digital, walaupun bentuknya, bagus gitu, manis ya, polos, tapi, susah gitu mencet-pencetnya. Nah, tapi kalau puter-puteran, kesannya agak jadul. Nah, di mobil ini, itu digabung. Dia digital, tapi puter-puteran. Nice banget, lihat tuh. Ini low, ke atas, enak lagi pencetannya, kayak krek-krek-krek-krek. Mantep. Terus, untuk tempat penyimpanan di mobil ini, itu, nggak bisa dibilang banyak juga, tapi lumayan, karena di sini ada tempat penyimpanan terbuka, buat kalian, kayaknya persis buat taruh HP, ini gede soalnya. Terus, di bawah sini juga ada tempat penyimpanan terbuka, kalian bisa taruh uang, atau segala macem, di sini. Terus, ada colokan 12V, dan USB juga di sini. Terus, di tengah ada, bottle holder, ada dua. Kayaknya, cuma, aqua glass nih, muat dua di satu tempat, nice banget. Nah, sekarang saya lanjut, ke, hal yang nggak suka dari, interior di mobil ini, khususnya di depan ya. Memang, bahan depannya ini, banyakan plastik, but it's okay, it's okay banget, karena banyak mobil juga, yang bahan depannya plastik, dashboard plastik, depan plastik gini. Cuma, build quality-nya, itu, agak keringki menurut saya. Karena di bagian tengah ini, konsol tengah tuh, kalau digoyangin tuh, goyang banget, padahal, cuma dipegang-pegang gitu doang. Itu satu. Kedua, presisinya, presisi pembuatan, dari materialnya. Kayak contohnya ini, block box nih, kalau saya buka, dan ditutup lagi, itu, bagian pojoknya tuh, kayak nggak nutup gitu. Nggak tahu di mobil ini doang, apa semua, mobil, magnet lainnya. Jadi kalian harus, kayak kencengin lagi, klak, baru nutup, ada bunyinya lagi, klak gitu. Dan kalau ada nutup pun, nggak sama, nggak rata. Di sini segini, di sana segitu, buat di mata tuh, kelihatan nggak enak aja gitu. Nah, kenapa saya protes? Karena, ya banyak sih mobil kayak gitu kan. Cuma masalahnya, ini mobil harganya 250 juta. Tapi nggak apa-apa, karena banyak hal lain, yang bikin saya, lumayan nyaman di mobil ini. Contohnya, dikasih ini. tapi ini nggak, nggak kasih, satu, tiga, dikasih handrest. Tapi, tadi saya nggak sebut, sebagai tempat penyimpanan, karena, memang nggak bisa dibuka. Jadinya ini, cuma buat handrest aja. Terus kursinya, kursinya empuk. Ini menurut saya, lumayan empuk, walaupun bukan kulit, tapi cukup nyaman, buat di dudukin. Tapi masalahnya, ergonomis, pas kita nyetirnya. Kenapa? karena, ini nggak elektrik ya, by the way. Pas, kita pasin sama jarak kaki ya, segini nih. Oke, tapi jarak tangan saya, terlalu jauh. Nih, kakinya udah pas ya. Tangannya, terlalu stretch gitu. Kan nggak nyaman kayak gini ya. Tapi pas kakinya dideketin, tangannya pas gitu, buat nyendar di sini, kakinya agak terlalu nekuk. Dan, satu hal lagi yang saya nggak suka, mungkin bawahnya agak sempit, nggak apa-apa, mobilnya emang nggak sebesar itu. Tapi, pedalnya, ini kayak pedal, mobil manual menurut saya, karena, agak kecil-kecil gitu ya. Walaupun dikasih footrest juga, dalam sini. Terus di sebelah pedal, di pojoknya ini kelihatan. Ada besi-besi gitu. Dari sini kelihatan kok. Jadi, lebih bagus lagi mungkin, kalau ditutupin aja. Fizer-nya juga di sini, dilengkapi dengan vanity mirror, tapi nggak ada lampunya. Lampunya di tengah sini aja. Dan dikasih kayak, card holder di sini. Tapi di sini, nggak ada. Oh iya, ini Hansa Plus itu kayaknya mic deh. Bentuknya kayak Hansa Plus gini. Oke, kita masuk dalam, driving experience dari Nissan Magnite. Kalau dari visibilitasnya, mobil ini memang, nggak spesial-spesial banget. Sama karena, pilar A-nya, sama dashboard-nya juga cukup tinggi. Jadi, kalian tuh nggak bisa lihat, mesin. Nah, tapi bagian kanan, bagian kiri, kacanya tuh cukup besar-besar aja. Palingan ya, untuk bagian depan itu, standar aja gitu. Nggak bisa besar-besar banget. Kacanya sih, oke lah biasanya. Oke, tapi ya. mungkin dashboard-nya ini agak naik-naik gitu ya. Iya, modelnya. Modelnya agak naik. terus dibantu sama yang tadi lo bilang. Jendela-nya cukup besar ya? Jendela-nya gede, terus kacang spionnya juga enak dilihat. Enak dilihat. Nah, untuk handlingnya, handling dari Magnite ini, sebenarnya cukup responsif. Ketika kalian belokin kiri tuh, lumayan ngikut gitu. Bodinya juga ngikut. Nah, cuma, masalah feedback-nya, feeling steer-nya, sensitivitasnya tuh memang kurang. Karena kan ini juga, steer-nya tuh tempat skor ringan banget. Dan dia itu tipenya tuh, kalau kalian gerak-gerakin dikit tuh, dia nggak ikut, nggak ada pergerakan sama sekali. Kalau dikit-digit gini ya? Nggak ada pergerakan sama sekali. Nah, mungkin lebih ke sensitivitas dari steer-nya ini loh. Cuma, buat saya nih, buat pemakaian di kota, enak-enak aja ya, Dov ya. Ringan, gampang dikendarai. Cuma, kalau kalian temen yang suka manuver-manuver, kenceng, tajem, nah ini memang masih kurang cocok. Kira-kira itu untuk handlingnya. Dan untuk kenyamanannya, kalian perlu tahu bahwa mobil ini nyaman. Suspensinya ini empuk. Yang mengakibatkan juga ke body roll-nya yang masih lebih berasa. Jadi kalau kalian bandingin tambahan toilet race, ini memang masih lebih limbung. Tapi masih dalam tahap wajar. Karena memang saya akui, suspensi dari si magnet ini, ini memang cukup empuk. Ditambah Dov, ke kedapannya, bagus ya. Jadi ke kedapannya, ke kanannya, bawahnya, semua nggak terlalu pengganggu sekali. Untuk mobil di bawah 300 juta, di bawah 250 juta malah. Iya. Ini masih sangat oke banget. Iya, oke banget loh ke kedapannya. Tapi, ini mobil lewat tadi, nggak kedengeran ya. Masih nggak kedengeran. Tapi-nya adalah memang, pasal ergonomis nih. Ergonomisnya pertama yang saya kritik adalah setirnya. Setirnya itu nggak ada teleskopik, jadi, yang kawan tangan saya nih, masih nggak kena nih. Masih nggak jauh. Itu satu. Yang kedua adalah, bagian kakinya. Kakinya agak sempit. Jadi, biasanya kita kalau pakai matik, kaki kirinya bisa nyalonjar ke depan ya. Nyalonjar ke kiri, lebih lega. Kalau ini, agak sempit. Jadi, kalian bakal merasa ada feelingnya agak sempit di bagian kakinya. Kalau tangannya masih oke, tingginya cuma ini sting, kurang maju aja. Paling itu aja. Kalau performanya, performanya cukup bagus. Cuma memang delay dari CP2 dan turbo-nya, masih terasa. Dan, menurut saya, dia masih sedikit lebih lambat. Sekitar 1 detik, dibandingin Toyota Race. Toyota Race sama Rocky, memang sedikit lebih cepat. S1 mesinnya. Tapi, untuk saya sendiri, pemakaian dalam kotak, ini tenaga sama sekali, gak malu-maluin dan sangat-sangat cukup. Karena 0-100, ini masih bisa dapat di 11 detik. Dan, untuk performanya lagi, efisiensinya ini juga salah satu yang spesial. Karena, di dalam kotak, dia bisa dapat 1 banding 12. Kalau di luar kotak, bisa dapat 1 banding 20. Kenapa bisa gitu? Karena, karena CVT, dan mungkin bodinya kecil, ya, ya. Jadi, dia tuh bisa, berada di RPM yang cukup rendah. Jadi, dia ketika 100 km per jam, RPM-nya masih di bawah 2000. Itu yang membuat, dia ini efisien banget. Nah, coba Dov, menurut lu kesimpulannya gimana, kalau si Nissan Magnet ini? Buat gue ya, kalau gue beli mobil ini, terus dipakai dalam kotak, untuk sehari-hari, ini oke banget sih, menurut gue. Setuju, setuju. Karena dalamnya juga, bukan yang gak nyaman, ini empuk juga loh kursinya. Enak. Terus, dipakainya juga enak, tenaganya juga ada loh, sebenarnya. Betul. Ini masih worth, masih worth ya. buat pemakaian dalam kotak. Tapi kalau kalian untuk nyari fun to drive yang kayak Sporty. Honda gitu, belok dikit langsung ngak gitu. Enggak ya. Ini gak dapet di sini. Jadi mungkin emang, bukan kalian yang nyari sporty, bukan kalian yang nyari yang terlalu keras, luar kota gimana, ini lebih ke arah cross-offer yang enak di dalam kotak. Yes. Untuk daily use, daily use ini enak. Menurut kita, nyaman. Oke, gitu aja. Kita langsung masuk ke kesimpulannya. Nah, teman-teman, kesimpulannya dari Nissan Magnate, Nissan Magnate ini memang memberikan rasa yang campur aduk ya. Jadi, saya juga agak bingung menggambar cara menilainya. Ada satu sisi, saya merasa mobil ini tuh bagus gitu. Ada berasa mewahnya, berasa kencengnya, berasa enaknya. Tapi, ini juga punya beberapa kekurangan yang kadang menurut saya cukup fatal. Kayak misalnya, masalah ergonomis, masalah build quality interior. Ya, hal semacam itu yang bikin saya juga berpikir ulang. Apalagi harganya sekarang adalah 251 juta buat yang two-tone dan 249 buat yang single-tone. Yang paling tinggi ya premium. Harga itu sudah mulai menyentuh banyak sekali mobil. Kayak misalnya, Livina. Livinanya setelah diskon dapet 250. Atau ada Toyota Race, ada Daihatsu Rocky, ada Sonnet. Itu memang harga 250 semua. Jadi, seharusnya kekurangan dari Magnate itu nggak boleh ada. Dengan segala kelebihan dia, seharusnya dia nggak boleh ada kekurangan. Tapi karena Nissan Magnate ini memberikan beberapa kekurangan tadi, orang menjadi lumayan berpikir jauh. Apakah masih layak untuk mendapatkan si Nissan Magnate ini? Tapi bagaimanapun juga, Nissan Magnate tetap memberikan value yang bagus karena dia fiturnya sangat lengkap, kelegaan kabinnya enak, mesinnya bagus, juga buat saya cukup nyaman, dan yang pasti sekali lagi desainnya bagus. Kira-kira itu review kami. Jangan lupa share, klik like, komen, dan subscribe. Kalau gitu, sampai jumpa di next video masih di Automotv. sub indo by broth3rmax